Intro Kunjungan Wali Kota ini disambut langsung oleh Ketua Yayasan Sinzong School, Heru Budiarto Dan langsung melihat proses belajar-mengajar di dalam kelas Di sekolah tersebut, proses belajar-mengajar tidak menggunakan papan tulis biasa Namun menggunakan smartboard yang di mana papan tulis digital Jadi peserta didik bisa belajar tidak hanya dengan tulisan Namun juga gambar bahkan video pembelajaran langsung di smartboard ini Bahkan dalam kunjungannya, Wali Kota Surabaya menerima bantuan 5 unit smartboard Dari Yayasan Sinzong School Menurut Eri, nanti 5 buah smartboard itu akan diletakkan di sekolah SMP Dan untuk di sekolah PAUD Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan bantuan yang diberikan oleh Yayasan Sinzong School Tidak hanya berupa alat belajar Akan tetapi juga ada metode pembelajaran yang diberikan kepada guru PAUD Bahkan nantinya menurut Eri akan ada beberapa guru PAUD untuk bisa belajar ke Sinzong School Sehingga ada kolaborasi untuk memajukan pendidikan di Kota Surabaya Metode pembelajaran dari Yayasan Sinzong itu nantinya bisa dikolaborasikan dengan kurikulum Merdeka Belajar Kedepan juga pemerintah Kota Surabaya akan menambah jumlah smartboard yang akan diletakkan di sekolah negeri di Kota Surabaya Dan nanti kita akan lepaskan untuk di sekolah SMP dan satu ada di PAUD ya PAUDnya kita Sampai nanti kami juga akan meminta izin kepada Bionya, kepada Pak Eru Nanti ada beberapa guru PAUD yang akan kita minta untuk belajar ke Sinzong Metode belajarnya Karena disini sudah menampilkan anak-anak sudah mulai sejak kecil bagaimana membuat proyek Bagaimana mereka menampilkan Sehingga keberanian mereka itu akan muncul Ini akan kita kolaborasikan dengan cara mengajar untuk BK dan BAUD yang ada di Kota Surabaya Sekali lagi saya maturnya sangat Ini karena saya pada waktu itu ada di sekolah Pak Eru di Sinzong Surabaya Timur Saya yang mengatakan Pak ini luar biasa Tandainya pendudukan seperti ini maka itu Coba yang mempercepat bagaimana pengepuan Tiba-tiba Pak Eru menyampaikan Lius Mas, Pak Eru itu tetap bantu lima Ini menjadi penyemangat buat saya Bagaimana nanti di tahun depan Kalau dari 2026-2027 itu Kemerintah Kota sudah berpikir Bagaimana merubah cara pendidikan di Kota Surabaya Farid Arman Surabaya TV